Kelebihan pasokan di China membuat China mencari pasar baru dan Indonesia pun menjadi sasaran bagi China. Dimana hal tersebut dikarenakan regulasi yang longgar serta pengawasan yang membuat serbuan tekstil dan barang-barang lain dari China sulit dibendung. Terlebih Indonesia juga membuka lebar pintu investasi langsung dari China. Alarm keras berbunyi dari industri manufaktur Indonesia. Industri tekstil bahkan jauh-jauh hari sudah berteriak kencang. Impor tekstil dari bahan baku sampai pakaian jadi menyerbu pasar Indonesia. Kelebihan pasokan di negara panda menjadikan Indonesia sebagai pasar empuk bagi China. Regulasi yang longgar dan pengawasan yang loyo membuat serbuan tekstil dan barang-barang lain dari China sulit dibendung. Penanaman modal asing PMA asal China menempati posisi ketiga pada kuartal 1 2024. Senilai 1,87 miliar dolar Amerika per tahun dari tahun sebelumnya. PMA asal China itu selalu menempati urutan kedua setelah pemodal dari Singapura. Mengutip data BPS ekspor non-migas Indonesia ke China dari Januari sampai Mei 2024 senilai 22,37 miliar USD atau 22,92% total ekspor non-migas terbesar dibanding negara yang lain. Namun China juga menjadi negara asal impor terbesar di Indonesia dengan 27,10 miliar dolar Amerika sepanjang Januari hingga Mei 2024. Alhasil meracau rekan Indonesia-China defisit 4,73 miliar dolar Amerika setelah surplus pada 2023. Meski begitu kebijakan biaya masuk tak dapat menjawab masalah untuk menyangkal gempuran impor. Bukan mustahil, malah kebijakan tersebut menimbulkan masalah baru. Impor ilegal cenderung naik, hal ini tercermin dari selisih pendapatan layak ekspor dari China dan Indonesia berbagi sumber IDX Channel.